Badai Laut Selatan Jilid 9 Betul, Bapak, kami khawatir kalau-kalau akan kambuh pula penyakit tamu kami, Wiyanti menyambung. Wiku Jaladara tersenyum dan menggeleng kepala. Malam ini terang bulan purnama, saya harus mimetik beberapa macam kembang obat yang hanya mekar di waktu bulan purnama. Tentang orang ini, jangan khawatir, andai kata ada perubahan sesuatu kepadanya, boleh saja kau menyusulku ke hutan sebelah barat itu. Sampai besok aku masih akan berada di sana. Nah, selamat tinggal, Wiku Jaladara berjalan keluar dari pondok di antar suami istri itu yang tiada hentinya mengaturkan terima kasih. Percakapan itu didengar baik-baik oleh Joko Wanengpati yang sudah setengah sadar. Akan tetapi ia perlu mengasuh, perlu mengumpulkan tenaganya kembali, maka ia segera tidur lagi se-MPAI semalam suntuk. Ia hanya tahu bahwa dirinya ditolong oleh sepasang suami istri penghuni pondok ini, dan oleh seorang wiku tua tukang min cari obat di hutan barat. Ia hanya ingat samar-samar bahwa pertapa itu setengah tua berkepala gundul yang dibungkus kain kuning dengan pakaian kuning pula, petani itu masih muda dan istrinya berkulit kuning bersih dan manis. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Joko Wanengpati sudah bangun dari tidurnya. Ia merasa betapa tubuhnya segar dan sehat, tenaganya sudah pulih kembali. Bukan main girang dan lega hatinya. Tiba-tiba ia teringat akan patung kencana. Ia cepat menengok dan melihat benda itu masih berada di atas balai-balai dekat kepalanya. Akan tetapi bungkusnya, sutera kuning itu sudah terbuka sehingga tampaklah patungnya yang terbuat daripada emas murni amat indahnya. Berguncang jantung Joko Wanengpati. Sutera itu terbuka, berarti tiga orang itu pasti telah melihatnya. Cepat ia meraih patung itu dan mim meriksanya, lalu mim bungkusnya kembali. Celaka, pikirnya, tiga orang itu telah melihatnya. Ini berbahaya sekali. Tak seorang pun di dunia ini boleh tahu bahwa patung kencana Mataram itu berada di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara gerakan di luar bilik. Joko Wanengpati terkejut dan cepat-cepat ia lalu meletakkan patungnya kembali dan merebahkan diri telentang di atas balai-balai sambil meramkan kedua matanya. Akan tetapi diaem-diam ia mengintai dari balik bulu matanya yang hitam panjang. Terdengar langkah kaki halus dan ternyata yang memasuki biliknya adalah seorang wanita yang manis, Wianti. Wianti mendekati balai-balai, Mi mandang penuh perhatian dan agak khawatir karena melihat dada tamunya itu bergelombang, mengira tamunya kumat lagi. Ia Mimbungkuk dan hati-hati merabadai Joko Wanengpati dengan tangan kanannya, sedangkan di tangan kirinya terdapat sepiring nasi encir untuk tamunya yang sakit dari jarak dekat. Joko Wanengpati Mi lihat wajah manis yang asli sederhana seperti setangkai mawar gunung segar bermandi halimun itu, melihat belahan dada lembut ketika Wianti Mimbungkuk. Biarpun Joko Wanengpati seorang muda yang memiliki dasar watak matuk keranjang dan cabul, tak pernah dapat Mi membiarkan wanita cantik lewat begitu saja, akan tetapi dalam keadaan biasa, agaknya ia masih enggan mengganggu wanita yang telah menolong nyawanya itu. Akan tetapi, keyakinan hatinya bahwa wanita itu telah melihat patung kencana, menggelapkan semua pikiran sehat dan pada saat itu juga lengan kirinya sudah merangkul leher yang Mimbungkuk. Ak-a-ah, Joko Wanengpati menghentikan pekek yang keluar dari bibir Wianti itu dengan mulutnya. Piring nasi encir terlepas dan jatuh ke atas tanah Wianti merontar-ronta namun sia-sia belaka. Tak mungkin ia dapat terlepas dari pagutan yang erat itu. Ia teringat akan tusuk sanggulnya, tangannya meraih ke rambut, dicabutnya penusuk sanggul, digerakkan tangannya untuk menusukan senjata darurat ini, namun sambil tertawa dan tetap menutup mulut dengan mulut itu Joko Wanengpati merenggutkan tangan Wianti yang memegang penusuk sanggul. Benda runcing kecil itu terlepas jatuh di atas balai-balai, sanggulnya terlepas mengurai, menyelimuti mereka berdua. Kismoro memasuki pondoknya dengan muka dan kepala masih basah. Baru saja ia kembali dari anak sungai, tangan kirinya Mim bawa tiga ekor ikan leloh hasil mengel di pagi tadi. Tiba-tiba ia mendengar suara aneh di bilik, seperti orang dicekik dan napas terengah-engah. Ia kaget sekali, melempar ikannya di sudut lalu lari Mim masuki bilik. Tiba-tiba ia berdiri terpaku, mukanya menjadi merah, matanya melotot dan hampir ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Wianti, istrinya yang tercinta, meronta-ronta dan bergumul dengan tamu mereka yang hendak Mim perkosanya. Rambut istrinya terurai, kainnya sudah robek semua, namun istrinya meronta dan melawan sekuat tenaga. Keparat Kismoro Mimaki dan melompat maju hendak menolong istrinya. Wern, cep tubuh Kismoro yang baru melompat itu tiba-tiba roboh terguling dan tepat di ulu hatinya minancap sebuah benda yang bukan lain adalah tusuk sanggul istrinya sendiri. Kiranya Joko Wanengpati yang melihat masuknya Kismoro, telah menggunakan tusuka sanggul itu untuk mendahului menyerang. Karena kini tenaganya sudah pulih semua, sekali sambit saja ia mengirim tusuka sanggul itu ngemasuki ulu hati Kismoro yang roboh dan berkelojotan merintih-rintih tanpa dapat bangkit kembali. Aih, kakang, ken, Kismoro. Aduh, Wianti meronta-ronta sambil menoleh ke arah suaminya, Mimanggil-manggil dan menengis menjerit-jerit. Namun dia dan suaminya tinggal di tempat terpencil jauh tetangga. Jerit tangisnya itu mungkin hanya didengar oleh lutung-lutung dan monyet. Tak lama kemudian jerit tangisnya tak terdengar lagi dan ketika Joko Wanengpati melangkah keluar dari pondok Mim bawa bungkusan patung kencana, lalu berlari cepat seperti angin meninggalkan tempat itu, di dalam bilik pondok itu tubuh Wianti telah menjat imayat. Wanita ini pun menjadi korban kebiadaban Joko Wanengpati yang tidak merasa puas kalau hanya menodainya karena wanita ini pun sudah melihat patung kencana, maka sehabis melakukan pemergosaan, dengan jari tangannya ia menusuk pelipis wanita ini sehingga pecah dan tewas seketika. Kismoro masih mampu merangkak menghampiri balai-balai di mana istrinya menggeletak tak bernyawa. Dengan susah payah ia berhasil bangkit, Mim meluki tubuh istrinya dengan penuh kasih sayang dan iba. Dalam keadaan hampir mati Kismoro tadi melihat betapa istrinya mati-matian Mim pertahankan kehormatannya. Ia tidak menyesal, ia kasihan pada istrinya dan karena terlalu banyak darah Mim banjir keluar, akhirnya Kismoro menghembuskan napas terakhir sambil rebah menelungkup Mim iluk istrinya, badan atas dibalai-balai, badan bawah di atas tanah. Joko Wanengpati lari cepat menuju ke barat. Dia pun seorang manusia, maka dia pun masih diperingatkan hati Nurani sendiri yang mencelanya atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap suami istri yang telah menolong nyawanya. Ia harus mengakui bahwa hanya berkat pertolongan kedua suami istri itulah maka ia masih dapat bernapas hari ini. Kalau malam kemarin tidak ada Kismoro dan Wianti yang menolongnya, tentu ia sudah mati konyol. Mereka harus mati bantahnya sambil lari terus. Juga wiku itu harus mati. Siapa suruh mereka bertiga melihat patung kencana? Kalau mereka bertiga tidak kubunuh, aku sendiri akan terancam hidupku. Demikianlah bantahan hati Joko Wanengpati terhadap teguran hati Nurani-nya. Ia menganggap bahwa perbuatannya itu benar. Benar karena ia anggap bahwa tiga orang itu kalau dibiarkan hak hidup, dapat merupakan bahaya baginya. Dan demikian pula pandangan orang-orang sesat tentang kebenaran sehingga di dunia ini bermunculan kebenaran seperti jamur di musim hujan. Kebenaran yang timbul karena sifat egoisme, mimengkan diri pribadi. Asal menguntungkan diri pribadi maka benarlah, yang merugikan diri pribadi tentu saja tidak benar. Maka timbulah maca-maca-m kebenaran. Memukuli dan menyiksa orang lain. Benar, karena orang lain itu jahat, katanya. Mencuri milik orang lain? Benar pula, karena untuk mim beri makan anak istri, katanya. Bermaca-m macamlah alasan untuk mim benarkan diri. Kebenaran setan dan iblis. Kebenaran palsu. Inilah sebabnya manusia harus tetap eling, ingat, dan waspodo, waspada. Ingat akan kekuasaan dan kebesaran Tuhan sehingga kita benar-benar tunduk dan taat. Kemudian waspada terhadap tindakan sendiri, agar jangan sampai kita terjebak oleh iblis dan setan yang pandai menyulap kepalsuan-kepalsuan menjatih semaca-m kebenaran. Joko Wanengk Pati yang merasa diri benar itu mim pergunakan ilmunya berlari cepat sekali menuju ke hutan sebelah barat. Begitu mimasuki hutan ini, hidungnya mencium sedapnya daun dan bunga. Matahari pagi mulai menyinar hitaman alam ini, menciptakan pemandangan yang indah. Hutan ini penuh dengan tertumbuhan beraneka warna. Pantas saja tempat ini menjatih gudang tanaman berhasiat. Terdengar suara orang bersenandung. Ketika Joko Wanengk Pati berjalan mendekat ke arah suara, tampaklah olehnya seorang laki-laki setengah tua berjubah kuning sedang mimilih daun dengan hati-hati sambil mim baca doa yang suaranya seperti orang bersenandung. Daun-daun itu dikumpulkan dalam sebuah keranjang bambu dan agaknya wiku itu tidak tahu bahwa Joko Wanengk Pati telah datang mendekat. Setelah Joko Wanengk Pati mendahem, batu kecil, barulah ia menengok, memandang penuh perhatian dan tampak tercengang. Pamankah yang mengobati saya dari keracunan Joko Wanengk Pati bertanya untuk mencari kepastian wiku jala darami mandang ke arah bungkusan kain kuning, lalu mengangguk dan tersenyum. Daun-daun inilah yang mengobatimu, orang muda, dan kekuasaan yang maha mulia jualah yang menentukan, saya hanya alat dan perantara belaka. Tiba-tiba wiku jala darat terkejut bukan main karena pada saat itu, orang muda yang disangkanya mencarinya hanya untuk mengaturkan terima kasih itu telah menerjangnya dengan pukulan hebat dan gerakan cepat laksana kilat menyambar. Memang Joko Wanengk Pati telah menyerangnya dengan gerakan bayu sakti dan pukulan Jonggring Saloko. Ia hendak berhasil dengan sekali pukul, karena betapapun juga, tidak enak hatinya harus membunuh pertapa ini. Ah ah ah, bagaimanakah ini wiku jala darat cepat mengelak ke samping, akan tetapi biarpun pukulan itu sendiri tidak mengenainya, namun hawa pukulan yang maha dasyat membuat tubuh Seng wiku terguling ketika wiku jala darat terhuyung hendak bangun. Joko Wanengk Pati telah menerjangnya laki tanpa memberinya kesempatan, kini menggunakan pukulan Seng warak dan mengarah kepala agar sekali pukul beres. Wuuut, duk bukan wiku jala darat yang pecah kepalanya, bahkan tubuhnya masih tidak apa-apa, roboh pun tidak. Sebaliknya Joko Wanengk Pati yang terpelanting dan cepat pemuda ini mi lompat bangun lagi sambil mi mandang dengan metu, terbelalak. Pukulannya tadi ada yang menangkis dan kini orang yang menangkisnya, yang telah menolong wiku jala darat, telah berdiri di depannya. Seorang laki-laki yang berwajah aneh sekali. Kulit mukanya kuning berkeriput, brocal-brocal, tidak rata, seakan-akan kulit itu bekas digerogoti semut, hidungnya hampir lenyap hanya tampak lubangnya, matanya tidak berbulu akan tetapi sinarnya tajam menembus jantung, mukanya yang buruk itu tidak berambut, akan tetapi rambut kepalanya yang putih menunjukkan bahwa laki-laki ini adalah seorang kakek tua. Joko Wanengk Pati mi mandang tajam dan taulah ia bahwa orang berwajah mengerikan ini sebenarnya mi makai topeng yang terbuat daripada getah pohon karet, maka ia menjadi penasaran dan mementak marah, Hei keparat, siapakah engkau berani mencampuri urusan kami akan tetapi si buruk rupa itu tidak menjawab bahkan teidak mi memperdulikannya, melainkan menghadapi wiku jala darat dan bertanya, Seng wiku yang baik, apakah sebabnya orang muda ini menyerang anda wiku jala darat? Saya merangkap kedua, tangan di depan dada, menjawab dengan tenang, saya sendiri tidak tahu mengapa, Kisanak, kemarin saya mi membawakan daun obat dan berhasil mengusir racun dari dalam perutnya, pagi ini dia datang mencari saya dan tahu. Tahu telah menyerang saya tanpa sebab. Semoga dia diterangi cahaya kebenaran Seng Hyang Adi Buddha, Sadu wiku jala darat mengucapkan puja-puji. Joko Wanengk Pati menjadi panas sekali hatinya. Ia tidak tahu siapa si buruk rupa ini, akan tetapi melihat betapa tadi dapat menangkis pukulannya dengan tenaga sedemikian kuatnya, ia dapat menduga bahwa orang ini merupakan lawan yang cukup tangguh. Oleh karena itu, tanpa menanti orang itu menyerangnya dengan pukulan maupun kata-kata, ia telah mendahului mi bentak, orang lancang dan usil. Terimalah pukulanku ini ia menerjang dengan ganas, menggunakan kegesitan tubuhnya, mengerahkan bayu sakti dan menyerang sambil mainkan Aji Jonggring Saloko. KMMM, bocah tersesat orang bertopeng itu berkata perlahan, tubuhnya bergerak cepat pula dan dengan mudah menghindarkan pukulan Joko Wanengk Pati yang bertubi-tubi. Lebih sepuluh kali Joko Wanengk Pati mi mukul dengan tangan kanannya, menggunakan ilmu pukulan Jonggring Saloko, akan tetapi orang itu selalu mengelak dengan gesitnya. Mulai kaget dan heranlah hati Joko Wanengk Pati. Engka siapa bentaknya sambil mi lompat mundur. Akan tetapi orang itu tidak menjawab, hanya mengeluarkan suara ketawa lirih. Joko Wanengk Pati marah sekali. Ia tidak dapat menggunakan kedua tangannya karena tangan kirinya ia pakai mendekat patung kencana di dada. Namun biar hanya tangan kanannya yang bergerak, sebetulnya serangan-serangannya tadi hebat bukan main. Mengapa orang aneh ini dapat mengelakannya demikian mudah? Mampuslah kembali Joko Wanengk Pati menerjangnya, kini ia menembah tenaga pukulannya, bahkan menggunakan aji tendangannya yang hebat. Bagaikan kitiran angin tangan kanannya dan kedua kakinya menerjang ganti-berganti, tidak memberi kesempatan kepada lawan. Namun aneh sekali, orang itu menghadapi semua serangannya dengan tenang dan dapat mengelak pada saat yang tepat. Keparat, balaslah. Kau kira aku takut terhadap balasan seranganmu? Joko Wanengk Pati berteriak ketika melihat betapa lawannya itu hanya mengelak terus sambil kadang-kadang mengeluarkan suara ketawa lirih. Kalau orang ini tidak menyerangnya, mana ia mampu mengenalnya? Dari gerak serangannya, mungkin ia akan dapat menduga siapa gerangan orang di balik topeng ini. Hie em em, benar-benar tersesat engkau. Sambutlah ini tiba-tiba orang itu balas menyerang dan alangkah kaget hati Joko Wanengk Pati bahwa orang ini pun menyerangnya dengan ilmu yang sama. Orang itu menggunakan serangan dengan ilmu pukulan jonggring saloko pula. Gurunya kah? Empu barodokah? Menggigil tubuh Joko Wanengk Pati ketika hatinya menduga demikian, akan tetapi ia cepat menggunakan bayu sakti untuk mengelak. Ia memandang lebih teliti. Bukan, bukan gurunya. Biarpun gurunya dapat bersembunyi di balik topeng sehingga ia takkan mengenali mukanya, namun gurunya tidak mungkin dapat merubah bentuk tubuhnya. Dan orang ini bentuknya tidak sama dengan gurunya. Gurunya lebih pendek dan leher gurunya tidak sepanjang itu. Bukan, orang ini bukan gurunya. Akan tetapi ia tidak dapat berpikir lama-lama karena orang bertopeng itu sudah menerjangnya laki dengan gerakan yang hebat. Joko Wanengk Pati mengeluh. Orang ini gerakannya tidak kalah cepat olehnya, sedangkan ia sendiri merasa canggung karena tangan kirinya harus mimiluk patung kencana. Ketika ia mirasa angin pukulan menghantar em leher, cepat ia menangkis karena untuk mengelak amat berbahaya. Duk kembali ia terpelanting dan pada saat itu lawan sudah mencengkeram ke arah dadanya. Joko Wanengk Pati membuang diri ke belakang dan gerakan ini membuat sutra kuning pembungkus patung berkibar dan tanpa disengaja terkena cengkeraman orang itu. Beratlah sutra kuning itu terlepas dari patung kencana dan tampaklah kini pusaka keramat itu, sebuah patung seribatara wisnu, terbuat daripada emas, diukir amat indahnya seakan-akan patung itu hidup. Ah ah! Pusaka Mataramorang bertopeng itu berseru lirih, sejenak terpesona, kemudian ia menggereng dan menerjang makin hebat. Joko Wanengk Ti kewalahan. Ia hanya menggunakan tangan kanan saja untuk melawan, sedangkan dalam hal tenaga dan kecepatan, orang itu tidak kalah olehnya, maka ia terdesak dan pada saat ia menangkis sebuah pukulan, tangan orang itu telah berhasil menampar pundaknya. Aduh! Hebat sekali tamparan itu. Panas rasanya dan diam dia M. Joko Wanengk Pati terheran. Terang bukan gurunya, karena tenaga yang dipergunakan dalam pukulan tadi bukanlah Syoyung Warak, melainkan tenaga lain yang ampuhnya tidak kalah oleh Syoyung Warak, yang membuat dadanya serasa dibakar. Celaka, pikirnya. Musuh ini amat tangguh dan kalau dilanjutkan sampai ia kalah, tentu patung ini akan terampas. Patung Pusaka Keramat. Pusaka Berojol Luwuk yang berada di dalam patung teringat akan ini, Joko Wanengk Pati lalu Mi lompat jauh ke belakang, Mi mutar-mutar bagian bawah patung yang segera terbuka dan ketika tangan kanannya merogoh ke dalam patung, ia mendapatkan sebatang keris yang warnanya abu-abu. Keris ini wujudnya biasa saja, malah tanpa ganja, dasaran keris, atau ganjanya bersambung dan rata dengan tubuh kerisnya, eluknya tujuh modal sempana, warnanya abu-abu namun Mi mancarkan cahaya kehijauan yang luar biasa. Inilah Pusaka Berojol Luwuk, Pusaka Mataram yang semenjak jaman dahulu menjatuhi Pusaka dan Pujaan Raja-Raja Mataram. Orang bertopeng itu terbelalak Mi mandang Pusaka, mundur-mundur seperti orang ketakutan. Berojol Luwuk serunya kaget. Melihat ini, besar hati Joko Wanengk Pati. Kiranya keris inilah Pusaka sebenarnya, adapun patung kencana itu hanyalah wadah, tempat, belaka. Maka agar gerakannya jangan terhalang, ia melemparkan patung yang sudah kosong itu ke atas rumput, kemudian dengan keris Pusaka Berojol Luwuk di tangan kanan ia menyerbu sambil lari ke depan. Keris menyambar ke depan. Orang bertopeng itu melompat ke pinggir untuk mengelak, akan tetapi tiba-tiba ia terpelanting. Hebat memang Wibawa keris Pusaka itu yang seakan-akan mengeluarkan hawa sakti yang amat panas. Menghadapi Wibawa dan hawa sakti ini saja lawan sudah seakan-akan lumpuh dan hilang kedik dayaannya. Joko Wanengk Pati girang sekali. Ia menubruk maju dengan kerisnya sambil berseru, mampus kau orang itu kembali mengelak, akan tetapi sekali lagi ia terguling seperti terkena dorongan yang amat kuat. Joko Wanengk Pati menubruk ke bawah, kerisnya meluncur ke arah dada lawan. Orang itu mengeluh panjang dan menggulingkan tubuhnya cepat-cepat menghindar sehingga keris menancap tanah. Seketika tanah itu mengeluarkan suara mendesis dan mengebulkan asap. Bukan main. Tanah saja seperti tidak kuat menahan tusukan keris bertuah ini, apalagi kulit daging manusia. Pantas saja orang bertopeng itu ketakutan dan selalu menghindar. Joko Wanengk Pati makin besar hatinya. Setelah mencabut keris itu ia mengejar, sumbarnya, Hayoh keluarkan kesaktianmu, keparat. Jangan lari kau bagaikan sebuah daru, bintang berekor, keris itu mi luncur lagi menuju ulu hati orang bertopeng. Orang itu mengeluarkan keluhan panjang dan berusaha meloncat tinggi untuk mi larikan diri. Namun hawa sakti keris pusaka Brojolwuk agaknya dapat mengejarnya sehingga dari atas ia terbanting jatuh lagi lalu bergulingan menjauhkan diri. Joko Wanengk Pati girang sekali, tertawa-tawa mengejek dan mengejar terus. Sadu-sadu-sadu. Kisanak, terimalah ini Wiku Jaladara telah mengambil patung kencana dan kini ia melemparkan patung itu ke arah orang bertopeng. Patung kencana itu meluncur dan mengeluarkan sinar cemerlang, lalu diterima oleh orang bertopeng dengan wajah berseri. Terima kasih, Seng Wiku pada saat itu Joko Wanengk Pati sudah datang lagi menerjang, keris pusakanya meluncur cepat sekali ke arah perut lawan. Orang bertopeng itu telah mim buka bagian bawah patung. Dengan patung kencana di tangan, hawa sakti keris pusaka ampuh itu sama sekali tidak mim pengaruhinya seakan-akan menjadi tawar oleh wibawah yang keluar dari patung kencana. Begitu keris pusaka itu menghunca M, orang bertopeng cepat mim nyambutnya dengan patung kencana yang dipegang dengan kaki di depan. Cep tepat sekali keris itu mim masuki patung kencana yang mimang menjadi wadahnya, tepat dan persis seperti curiga manjing warangka, keris mim masuki sarungnya. Dan pada saat itu, orang bertopeng sudah menggerakkan tangan kirinya menghantar M lengan kanan Joko Wanengk Pati. Hebat bukan main hantaman jari-jari tangan kiri ini. Joko Wanengk Pati merasa seakan-akan lengannya hancur, padahal ia telah mengerahkan Aji Syudung Arak. Ia menjerat kesakitan, tangan kanannya merasa lumpuh ketika ia mi lompat ke belakang. Maklumlah pemuda ini bahwa tak mungkin ia akan menang kalau melanjutkan pertandingan, maka dengan mulut mimikik penuh kecewa dan sesal ia lalu meloncat dan lari sambil mengerahkan Aji Bayu saktinya. Sebentar saja ia lenyap dari dalam hutan itu. Jagat Dewa Batara. Orang bertopeng itu mengeluh sambil mim mandang patung kencana. Berbahaya sekali. Kemudian ia menoleh ke arah Wiku Jaladara yang masih berdiri di bawah pohon, menghampiri dan menjurap penuh hormat. Terima kasih atas bantuan Seng Wiku. Wiku Jaladara balas menghormat sambil mi nyembah depan dada, lalu berkata dengan halus, Sabhe Sata Avrahontu, Sadu Sadu Sadu, semoga semua makhluk hidup damai. Orang bertopeng itu tersenyum, menghela nafas panjang dan berkata sebagai jawaban, Kalau semua orang di dunia ini seperti Anda, Seng Wiku yang bijaksana, kiranya perdamaian akan menyelimuti jagat. Akan tetapi selama orang-orang macam orang muda tadi masih berkeliaran di dunia, bagaimana kita dapat mengharapkan perdamaian? Selanjutnya orang bertopeng itu menjura lagi lalu pergi dari situ sambil mulutnya berkemaka kemikmi membaca mentera dan doa, Meninggalkan Wiku Jaladara yang juga tiada hentinya berdoa sambil melanjutkan mi metik daun dan bunga obat. Setelah keluar dari dala em hutan, orang bertopeng itu lalu melucuti topengnya yang merupakan selembar getah kering pohon karet. Maka tampaklah kini wajah yang berwibawa dari seorang pertapa yang rambutnya sudah putih semua, Yang bukan lain adalah bagawan Rukmo Seto atau Resi Bargowo, Odeweo Seng Waktu melewat dengan pesatnya atau merayap dengan lambatnya tanpa dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Semua tunduk kepada waktu. Semua mi lapuk dan rusak digerogoti waktu. Tiada kekuasaan di dunia dapat mempercepat atau memperlambat jalannya waktu. Manusia hanya dapat menyumpahi kelambatannya kalau sedang tergesa-gesa, Atau menyesali kecepatannya kalau sudah tua. Sepuluh tahun lebih telah lewat sejak Pujo mim bawa lari Joko Wandero dari tangan ibunya, Ketika Pujo menculik istri dan putra wisang jiwa ke Guhasiluman. Kini Joko Wandero sudah berusia 12 tahun, seorang anak laki-laki yang berwajah tampan bertubuh kuat dan pada wajahnya terbayang kekerasan hati, Sungguh pun kekerasan pada tarikan dagunya ini dilembutkan sinar matanya yang tajam dan bibirnya yang sering tersenyum ramah. Joko Wandero adalah seorang anak yang periang, nakal jenaka. Seringkah ia bermain main dengan anak-anak nelayan yang kadang-kadang datang ke pantai tempat ia dan ayahnya tinggal, Pantai yang sunyi sekali jauh dari perkampungan nelayan. Apabila anak-anak nelayan itu bermain main di daerah sunyi ini, Terdengar suara Joko Wandero ikut bersorak-sorak gembira. Akan tetapi apabila ia sedang berlatih dengan ayahnya, tampaklah kesungguhan hatinya. Pada suatu pagi, Joko Wandero telah berlatih dengan Pujo yang selama ini telah menjati ayahnya. Dan memang sesungguhnya lah Pujo menyayangi anak ini seperti anaknya sendiri, Makin besar anak itu, makin besar pula rasa sayangnya sehingga ia seakan-akan telah lupa bahwa anak itu adalah keturunan musuh besarnya. Lupa bahwa ia membesarkan dan mendidik anak ini dengan tujuan menyiksa hati Wisang Jiwo, Dan sengaja hendak mengadu anak ini dengan Wisang Jiwo kelaka. Kini ia menganggap Joko Wandero sebagai putra atau murid sendiri yang dididik dengan tekun. Di dekat Muara Kalilorok, di sepanjang pantai laut selatan yang banyak teluknya, Di sanalah mereka berdua ini tinggal. Pada pagi hari itu, seperti biasa, Joko Wandero telah berdiri di atas batu karang yang menonjol di permukaan laut. Di depannya, Pujo juga berdiri di atas batu karang lain yang jaraknya antara 2 meter dari batu karang pertama. Kemudian Pujo bergerak perlahan, menggerakkan kaki tangan seperti orang menari, yang diikuti pula oleh Joko Wandero. Kadang-kadang terdengar teriakan Pujo yang mengiringi pukulan-pukulan tertentu, diturut pula oleh Joko Wandero dengan teriakan nyaring dan tinggi. Terus-menerus mereka berlatih sampai keringat mimbas air seluruh tubuh Joko Wandero, sampai matahari naik teinggi dan sampai ombak air laut yang tadinya tenang itu mulai mengganas dan menyerbu batu karang yang mereka jadikan tempat berlatih makin ganas ombak, makin cepat pula gerakan Pujo dan Joko Wandero. Ternyata hantaman ombak ke lambung batu karang yang membuat air munkrat ke atas menyerang kedua orang itu, dipergunakan oleh Pujo untuk latihan kegesitan karena mereka itu menganggap seolah-olah percikan air itu merupakan pukulan dan serangan lawan. Kalau lidah ombak yang memukul itu tak dapat dihilangkan lagi, mereka menggunakan kekuatan tubuh untuk melawannya, dan tubuh mereka seolah-olah batu karang, kokoh kuat tidak bergeming oleh hantaman ombak kami mecah. Namun makin lama Joko Wandero makin menderita karena tubuhnya belumlah sekuat Pujo. Pujo melihat ini, melihat betapa Joko Wandero mulai terhuyung setiap kali lidah ombak datang melecut. Ia tersenyum dan berkata nyaring mengatasi debur, suara ombak, cukup anakku tubuh Pujo mi lompat ke atas batu karang putranya, lalu sekali sambar ia telah mengempit pinggang Joko Wandero, kemudian di bawahnya tubuh anak itu mi loncat ke batu karang di pinggir. Mereka kini berjalan kaki sambil menghapus air laut dan peluh dari muka dan leher, menuju ke pondok yang menjadi tempat tinggal mereka, di bawah sekelompok pohon nyur. Baik Pujo maupun Joko Wandero sama sekali tidak tahu bahwa gerakan mereka sejak pagi tadi diawasi terus oleh sepasang metu yang bersinar tajam, sepasang metu milik seorang kakek yang menyembunyikan diri di balik batu karang sambil mengintai. Kakek ini berambut putih, bukan lain adalah bagawan Rukmo Seto atau Resi Bargowo. Setelah Pujo dan Joko Wandero lenyap mi masuki pondok yang tampak dari jauh, kakek ini duduk termenung di atas batu karang. Sejak kemarin ia mengintai dan jelas bahwa putrinya, Kartikosari tidak berada di situ, tiada bersama Pujo. Bocah yang tangkas dan memiliki bakat luar biasa itu, siapakah? Putera Pujo dan Kartikosari kah? Ataukah bocah ini adalah cucu atipati Joyo Wiseso yang kabarnya diculik Pujo? Banyak hal-hal aneh didengarnya selama ini. Mula-mula hal aneh didapatinya di pondoknya sendiri, ketika ia pulang ke Sungapan. Pondoknya, Bayu Bismo, masih seperti biasa, akan tetapi enam orang cantriknya sudah tidak seperti biasa lagi, mereka kini telah menjadi tuli semua. Memang seorang di antara mereka, Wistoro adalah seorang yang tuli dan gagu sejak dahulu, akan tetapi lima orang cantriknya kini menjadi tuli semua. Dan betapa heran dan penasaran hatinya ketika ia mendengar bahwa Joko Anengpati dan Cike Aksomolo sebagai utusan adipati selo penangkep Joyo Wiseso, membawa pasukan dan mencari-cari di Adan Pujo, juga Kartikosari bagaimana kah ini? Apakah yang telah terjadi? Setelah mendengar laporan cantrik-cantriknya yang menangis, Hersi Bargowo menarik napas panjang untuk menekan kemarahan hatinya. Ia menghibur Mirka, lalu langsung ia mengajarkan Aji Panca Kartika kepada lima orang cantriknya yang telah menjat ituli, dan menurunkan Aji Gelap Musti kepada cantrik Wistoro. Ilmu Panca Kartika adalah semacam ilmu silat yang dimainkan oleh lima orang, merupakan barisan yang kokoh kuat sehingga ketulian mereka dapat diganti dengan kerjasama adalah M barisan sakti ini. Ada pun cantrik Wistoro yang sejak kecilnya tuli gagu, tidaklah merasa rugi seperti kelima orang saudaranya, maka diberi ilmu gelap musti. Setelah mei mesan mereka berenam agar berlatih dengan tekun sehingga kelak menjat'i orang-orang yang tidak mudah menerima penghinaan orang lain. Hersi Bargowo lalu berangkat menyelidiki kekadipatan selo penangkep. Mulailah kakek sakati ini tenggelam kedalam em lautan rahasia yang aneh-aneh, teka teki yang membuat hatinya menjadi terganggu, penuh penasaran dan pertanyaan, dan selanjutnya membuat ia selalu melakukan perbuatan secara diam-diam dan bersembunyi. Di kadipatan selo penangkep yang ia selidiki secara diam-diam itu, ia mendapat dengar tentang penyerbuan Pujo kekadipatan, tentang usaha Pujo mim bunuh Seng Atipati, kemudian betapa Pujo tertangkap dan dihukum perapat, namun malamnya dapat melarikan diri, bahkan mim bawa lari atau menculik listio kemolo istriwi sang jiwa serta putranya yang baru berusia satu tahun. Hebat berita ini, mim buat Hersi Bargowo makin gelisah hatinya, makin tak berani mim perlihatkan diri kepada orang lain. Mulailah kakek ini mencari-cari puteri dan mantunya yang lenyap seperti ditelan bumi itu. Inilah pula sebabnya mengapa ketika Dalaem usahanya mencari mereka itu ia berjumpa dengan Joko Waneng Pati di hutan ereng Gunung Lawu, kakek ini segera menyembunyikan mukanya di balik topeng getah karet. Makin terheran pula ketika tanpa disengaja ia berhasil merempas patung kencana berisi pusaka Brojolwuk yang menjati pusaka Keramat Mataram semenjak jaman dahulu. Pusaka Mataram lenyap dari keraton. Alamat tidak baik. Keanehan demi keanehan dihadapi oleh kakek ini. Ia mendengar betapa banyak adipati, diantaranya dan terutama sekali adipati Joyo Wiseso di Kadipatan Siopanangkep, mulai mengumpulkan orang-orang muda dan melatih mereka sebagai prajurit-prajurit. Bahkan adipati Joyo Wiseso mendatangkan orang-orang pandai seperti Cikel Aksomolo dan sepanjang pendengarannya, pernah datang pula orang-orang yang dianggap musuh Mataram seperti Kiwarok Gendroyono, Krendoyakso Kepala Rambok Begelen dan banyak tokoh-tokoh hitam lagi. Malah kabarnya Nidur Gogini dan Nino Gogini juga sering datang ke Kadipatan. Inilah hebat. Tak salah lagi, tentu ada maksud-maksud jahat di selopanangket maksud mi merontak. Mendapat kenyataan yang mengejutkan ini, Hersi Bargowo seketika melupakan urusannya sendiri, dan menunda usahanya mencari putrinya. Ia lalu berangkat ke Kauripan, Mataram, untuk mi laporkan tentang usaha pemberontakan ini, juga sekalian bermaksud mengembalikan pusaka Mataram yang secara kebetulan terjatuh ke dalam tangannya. Akan tetapi, sesampainya di Kota Raja, kembali ia terpukul oleh kenyataan-kenyataan yang mengherankan dan mengejutkan. Ia mendengar bahwa Seng Prabu Wair Langga telah mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan hidup sebagai seorang pendeta, berjuluk Seng Resi Gentayu, hal ini terjadi pada tahun 1041. Semenjak pengunduran diri Seng Prabu Wair Langga inilah keadaan keraton Kauripan menjatime dan persaingan dan perebutan kekuasaan antara para pangeran, keturunan Permaisuri pertama yang kini menjadi pertapa pula berjuluk Seng Kili Suci, dan keturunan Permaisuri kedua Putri Sriwijaya. Biarpun Kipatih Kanuruhan, Narotama, masih menjadi pembimbing dan penasehat, namun pengaruhnya kurang kuat untuk memadamkan api persaingan kekuasaan ini. Bukan hanya itu saja yang mengejutkan dan mengherankan hati si Bargowo. Juga ia mendapat kenyataan bahwa Putra Adipati Joyo Wisuso, yaitu Wisang Jiwo, oleh Kipatih malah diangkat menjadi seorang senopati muda. Benar-benar ia menjadi penasaran sekali dan mencurigai Kipatih yang dianggapnya kurang bijaksana atau mungkin ada hubungan dengan mereka yang bermaksud mi merontak. Dengan etikat baikersi Bargowo langsung mengunjungi istana Kipatihan untuk menegur Kipatih dan melaporkan semua yang diketahuinya. Akan tetapi apa yang terjadi begitu ni masuki Kipatihan, ia lalu ditangkap dengan tuduhan pemberontak dan pengacau Kadipatenslo penangkep, hendak mim bunuh seorang Adipati. Adipati adalah penggawa raja, oleh karena itu menyerangnya berarti pemberontakan. Tanpa diberi kesempatan mim belah diri resi Bargowo terus saja ditangkap. Timbulkan kemarahan dan penasaran di hati pertapa yang biasanya tenang dan damai itu. Ia segera mim pergunakan kesaktiannya, melepaskan diri dari sergapan, mengamuk lalu meninggalkan kota raja dengan hati murung. Pusaka Mataram tidak dikembalikan, dan mulai saat itulah resi Bargowo menjadi pemurung dan pemarah. Hatinya yang tadinya tenang tentram itu diombang ambingkan kekecewaan dan penasaran. Ia bertekad untuk menyimpan pusaka ampuh itu, tidak hendak mengembalikannya kepada Mataram. Dan karena maklum bahwa semua orang pandai tentu berlomba untuk mendapatkan pusaka itu, maka ia tidak mau mim pergunakan nama resi Bargowo lagi, namanya ia ubah menjadi bagawan Rukmoseto dan ia menjelajahi hutan-hutan dan gunung, pasisir-pasisir dan teluk, melanjutkan usahanya dahulu, mencari puteri dan mantunya. Demikianlah, setelah 10 tahun lebih tak pernah mendengar tentang puteri dan mantunya, pada hari itu ia dapat menemukan Pujo di Imwara Sungai Lorok di pantai Laut Selatan. Akan tetapi oleh karena tidak tampak Kartikosari di tempat itu, ia tidak mau menemui Pujo, bahkan lalu meninggalkan tempat itu untuk mencari puterinya, Kartikosari. Ia dapat menduga bahwa tentu Kartikosari belum mati, seperti Pujo, karena kalau hal ini terjadi, sudah tentu Pujo akan memberi laporan kepadanya di sungapan. Tentu telah terjadi sesuatu yang hebat, yang memisahkan Pujo dari Kartikosari, dan bahwa kedua orang itu sengaja hendak menyembunyikan kejadian itu daripadanya, sengaja tidak memberitahu dan bahkan, masing-masing pergi mengasingkan diri. Bahwasannya Pujo menyerbu selo penangkep, tentu ada sangkut pautnya dengan perpisahan mereka itu. Sementara itu Pujo yang sama sekali tidak pernah mimpi bahwa tadi ia diintai oleh guru atau ayah mertuanya, di dalam pondok makan ubi bakar bersama Joko Wandiro. Sejenak ia memandang anak-anak yang makan dengan lahap itu. Anak yang ganteng, berbakat, dan menyenangkan, pikirnya. Sayang, dia putrawi sang jiwo. Teringat ini, tiba-tiba Pujo tersedak. Ubi bakar memang makanan yang seret. Cepat-cepat tiamenya mbar kendi dan minuangkan ainsinyur kendi ke dalam mulut untuk mendorong ubi yang mencekik penggorokan. Ada apakah, ayah tanya Joko Wandiro, memandang heran kepada wajah ayahnya yang menjadi merah dan pandang matanya berbeda dari biasanya. Pula, ayahnya yang biasanya tenang sekali itu, mengapa pagi ini sampai tersedak ketika makan ubi? Pujo menatap wajah muridnya yang diaku sebagai putranya, lalu menghela nafas panjang dan berkata, Wandiro, masih ingatkah engkau akan nama musuh besar ayahmu Joko Wandiro mengangguk? Saempe aimati takkan ku lupakan nama itu, ayah. Dia raden wisang jiwo yang telah membunuh ibuku, betul sekali, anakku. Dia seorang raden, putra adipatis lo penangkep, apakah dia sakti? Ayah Joko Wandiro bertanya penuh perhatian, dia cukup sakti karena dia murid Nidur Gogini seorang manusia siluman yang menguasai pegunungan sepanjang pantai laut selatan. Selain saktilah pun sangat curang dan licik, maka engkau harus selalu berhati-hati apabila kelaka bertemu dengannya, Wandiro. Dia pandai menggunakan segala macam emakal dan tenung, ilmu hitam, keterangan ini diberikan oleh Pujo dengan sejujurnya. Masih menyesal hatinya kalau teringat peristiwa di dalam guha itu. Dalam pertandingan milawan wisang jiwo, ia sudah mimper oleh kemenangan, akan tetapi ia kurang hati-hati dan tidak mengira bahwa lawan yang sudah kalah itu amat curang sehingga ia lengah dan terkena pukulan dasyat dari belakang. Ayah begini kuat dan sakti. Apakah ayah kalah olehnya tidak kah, Wandiro? Ayahmu tidak kalah oleh wisang jiwo. Biar ada lima orang wisang jiwo, agaknya aku takkan undur selangkah jawab Pujo dengan suara gemas dan penasaran. Kalau begitu, mengapa ayah tidak lekas-lekas mencarinya dan mimbalaskan kematian ibu sejenak Pujo mi mandang wajah anak itu penuh selidik, kemudian ia merangkul dan mengusap-usap kepalanya. Tidak kabek itu mudah, anakku. Sudah ku katakan tadi selain sakti, wisang jiwa amatlah jerdik dan curang dia telah berhasil mimper oleh kedudukan tinggi di kerajaan, menjadi seorang senopati dan di kerajaan terdapat banyak sekali orang sakti. Akan tetapi aku tidak takut. Aku terlambat sampai sekarang untuk mimbalasnya adalah karena engkau, anakku, karena aku ya, benar. Dahulu engkau masih kecil, bagaimana aku tega meninggalkanmu untuk mencari dan mimbalas musuh besar? Aku perlu mim melihara dan mendidikmu. Nah, sekaranglah tiba saatnya bagiku untuk pergi mencari musuh besar kita itu. Engkau sudah besar, sudah boleh ku tinggalkan sendiri, tidakkah, ayah? Aku akan ikut. Mari kita pergi berdua mencari musuh, aku sama sekali tidak takut, Pujo tersenyum. Tidak sia-sia ia mendidik anak ini sejak kecil. Selain tubuhnya kuat bakatnya baik, juga nyalinya besar. Tidakkah boleh, Wandiro? Pekerjaan ini amatlah berbahaya. Sudah ku katakan tadi, wisang jiwa tidak berbahaya ilmunya, milainkan berbahaya sekali kelicikannya. Sekali ini ayahmu pergi mencarinya untuk mengadu nyawa. Dia atau aku yang mati. Kalau dia yang mati dan aku selamat, aku akan kembali ke sini dalam waktu seratus hari. Akan tetapi kalau dalam waktu seratus hari aku tidak pulang, berarti akulah yang tewas, ayah. Aku akan turut dan membantu ayahmi bunuh si laknatu wisang jiwa itu Pujo menggeleng kepala. Kepandayanmu belum cukup, usiamu belum cukup. Kalau kau ikut kemudian kau pun tewas bersamaku, tidakkah apa, ayah? Aku tidak takut, biar mati asal bersama ayah dan untuk mimelah ibu. Ah, anak baik, sikapmu ini baik sekali. Akan tetapi tidak tepat. Kalau aku gagal mimbalas dan kita mati berdua, lalu siapa kelak yang akan mimbalaskan kematian ibumu? Akulah yang berangkat sendiri, syukur kalau berhasil. Andai kata gagal dan aku tewas, masih ada engkau yang kelak akan milanjutkah perjuangan kita ini. Dengarlah baik-baik, Wandiro. Tiga hari lagi adalah hari Rospati dan aku akan berangkat pada hari itu mencari wisang jiwa. Kau tinggal di sini atau kalau kesepian boleh kau tinggal bersama para nelayan di sana, dan tunggu aku sampai seratus hari. Kalau sampai seratus hari aku tidak pulang. Kau akan pulang kau takkan kalah, ayah potong Joko Wandiro penuh semangat, matanya yang hitam itu berkilat-kilat. Kuharapkan demikian. Akan tetapi kalau sampai seratus hari aku tidak pulang, kau carilah kakek gurumu, kakek guru. Dia guru ayah benar, Wandiro. Kakek gurumu itu adalah Hersibargowo, seorang pertapa sakti mandraguna yang bertempat tinggal di Bayu Bismo, di Sungapan Pantai, Laut Selatan. Kalau dari es ini kau melakukan perjalanan terus menyusuri sepanjang pantai menuju ke barat, akhirnya kau akan tiba di Sungapan itu. Nah, setelah bertemu ayangmu Hersibargowo, kau katakan bahwa kau anak dan muridku, selanjutnya mohon petunjuknya dan ceritakan bahwa kau bercita-cita mim balos dendam kepada wisang jiwa yang telah mim bunuh ibumu dan mim bunuh ayahmu pula, ayah, Joko Wandiro kaget. Pujo tersenyum. Anak bodoh. Kalau dalam seratus hari aku tidak pulang, bukankah itu berarti aku telah kalah dan tewas Joko Wandiro termenung? Tiba-tiba ia mengangkat mukanya dan bertanya dengan suara tegas. Ayah, aku hanya mendengar dari ayah bahwa ibu telah dibunuh oleh si Laknatui Sangjiwo. Akan tetapi belum pernah ayah menceritakan kepadaku bagaimana terjadinya pembunuhan itu dan di mana pula adanya makam ibuku, Pujo tercengang. Inilah sama sekali tak pernah disangkanya dan diperhitungkannya. Akan tetapi ia dapat menguasai hatinya, lalu menjawab, ketika itu ibumu dan aku sedang berlatih sama di dalam sebuah guha, engkau baru berusia setahun dan engkau tidur di sudut guha. Tiba-tiba muncul wisang jiwa yang tergila-gila kepada ibumu sehingga terjadi pertempuran. Aku berhasil merobohkan dia, akan tetapi karena ibumu terluka, aku melupakan dia dan menolong ibumu. Nah, dalam keadaan lengah itulah ia berlaku curang, menyerangku dari belakang sehingga aku roboh pingsan. Kemudian ia, ia, memperkosa ibumu lalu melarikan diri. Ibumu yang merasa dihina menjati seperti gila lalu lari keluar guha dan, selanjutnya sampai kini aku tidak mendengar beritanya lagi. Agaknya ibumu telah tewas, dan kalau ia tewas, bukankah sama artinya dengan dibunuh oleh wisang jiwa? Sejak mendengar cerita dari semula, wajah Joko Wandiro menjati merah sekali, hidungnya berkembang kempis dan dua butir air matu meloncat keluar dari pelupuk matanya, kemudian ia bangkit berdiri, mengepal kedua tinju tangannya dan berbisik. Jahanam wisang jiwa kemudian anak ini berdiri termenung seperti sebuah arca. Pujo melirik dan tersenyum senang. Berhasil ia memupuk kebencian dalam diri anak ini terhadap wisang jiwa. Inilah harapannya, untuk membalas dendam yang tak kunjung padam dalam hatinya terhadap wisang jiwa. Ayah, apakah ibu juga seorang wanita sakti ibumu adalah putri yang gurumu, tentu saja ia pun sakti, hanya kalah setingkat oleh ayahmu ini, kalau begitu, tentu ibu belum tewas Joko Wandiro bersorak. Ayah, aku akan mencari ibu ahaha, andai kata belum tewas juga, kemana engkau akan mencarinya? Sudahlah, kita membuat persiapan. Hari respati esok lusa ayah berangkat dan kau sekarang boleh pergi ke dusun untuk mencarikan seekor kuda. Katakan saja kepada mereka bahwa aku hendak pergi ke kota raja, memerlukan seekor kuda tunggangan dan katakan pula bahwa kau hendak tinggal di sana selama aku pergi, tidakkah, ayah? Aku akan tinggal saja di sini, biar seorang diri. Aku tidak takut, Pujo tersenyum. Begitupun lebih baik. Nah, tentang kuda itu, kalau ada cari yang pancai panggung, putih hujung keempat kakinya. Biar agak mahal harganya, tidak mengapa, Joko Wandiro mentaati perintah ayahnya lalu berlari keluar pondok dan seperti seekor kijang muda, anak ini berlari-larian menuju ke dusun yang cukup jauh dari tempat itu, melalui sebuah hutan kecil di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Kidul. Hari sudah siang ketika Joko Wandiro Mi masuk ke hutan itu. Tiba-tiba ia mendengar suara hiruk pikuk, diseling suara lengking tinggi yang mi mekakan telinga dan suara-suara aneh lain. Suara-suara itu makin lama makin keras dan demikian hebatnya sehingga menimbulkan gema yang luar biasa. Joko Wandiro Mi rasa tubuhnya menggigil, bukan karena takut melainkan karena pengaruh suara-suara yang aneh itu. Dia seorang anak gembelengan sejak kecil, tentu saja ia tidak merasa takut. Suara gaduh yang luar biasa itu datangnya dari tengah hutan. Memang ada rasa ngeri di hatinya karena ia teringat akan dongeng-dongeng yang didengarnya dari anak-anak nelayan tentang setan dan iblis yang berkeliaran di dalam hutan. Setan dan iblis yang muncul dari dalam lautan di waktu malam bulan Pernama Mala Mta di bulan Purnama. Apakah kini setan dan iblis itu kesiangan di dalam hutan dan beramai-ramai hendak kembali ke laut? Namun, kengerian ini kalah oleh keinginan hatinya untuk menyaksikan apa gerangan yang menyebabkan suara-suara itu. Maka Joko Wandiro lalu berindap-indap menuju ke arah datangnya suara. Makin dekat, makin tergetarlah isi dadanya, maka cepat-cepat Joko Wandiro mengerahkan tenaga sakti seperti yang ia latih bersama ayahnya. Kemudian ia maju lagi. Setelah tiba di tengah hutan, di tempat terbuka yang dikelilingi pohon-pohon tinggi, tampaklah olehnya apa yang menyebabkan suara gaduh itu. Sama sekali bukan iblis atau setan yang bentuknya menakutkan. Andai kata benar iblis dan setan, akan tetapi iblis dan setan ini berbentuk manusia biasa, manusia-manusia yang sedang bertanding mati-matian. Demikian cepat gerakan mereka sehingga Mace Joko Wandiro menjatik kabur dan ia segera dapat mimah kelumi bahwa yang tengah bertanding itu adalah orang-orang sakti yang berilmu tinggi. Ia khawatir kalau-kalau ia terlihat oleh mereka dan selain kekhawatiran ini, ia pun ingin sekali menonton pertandingan. Bagaimana akalnya? Ia memandang ke atas lalu cepat-cepat seperti seekor kera Joko Wandiro memanjat pohon, berloncatan dari dahan ke dahan sampai akhirnya ia berada di atas mereka yang sedang bertanding mati-matian. Enak menonton di tempat itu dan jelas kelihatan mereka yang sedang berjuda. Ia memandang penuh perhatian, tetap mengerahkan tenaga dan hawa sakti karena suara berkeritik aneh mim buat jantungnya berdebar tidak karuhan. Pertandingan itu tidak seimbang jumlahnya. Seorang laki-laki tua yang gagah perkasa, bertangan kosong, dikeroyok oleh delapan orang. Dan di sekeliling tempat itu terdapat belasan orang lain yang mengepung dan menonton sambil bersorak mim beri semangat kepada delapan orang yang mengeroyok itu titik. Tak pantas. Tak tahu malu Joko Wandiro mimaki-maki di dalam hatinya, akan tetapi ia kagum bukan main menyaksikan sepak terjang orang tua yang dikeroyok itu. Gerakannya tangkas, matanya berkilat, tangannya ampuh dan kuat, dapat menangkis senjata-senjata tajam lawan yang menyambarnya bagaikan hujan. Siapakah gerangan orang tua yang gagah perkasa itu? Dia bukan lain adalah Rakyana Patih Kanuruhan atau Seng Narotama Patih Kahuripan yang gagah perkasa dan sakti mandraguna. Karena segala usaha yang dikerahkan untuk mendapatkan kembali pusaka keraton yang hilang, Seng Patih tiada bosannya ikut pula berusaha sendiri mencari dan pada hari itu ia pun tengah berkelanamin cari pusaka itu. Akan tetapi setibanya di hutan ini ia telah dikurung oleh banyak orang ia tentu saja tidak tahu bahwa memang sejak kepergiannya dari kerajaan, ia telah dibayangi dan di tempat ini dia sengaja dihadang oleh musuh-musuh ini. Dapat dibayangkan betapa heran hati Seng Patih ketika melihat di antara para penghadang yang bersikap menganca M dan bermusuhan ini, ia mengenal Ki Warok Gendroyono, yang pernah dihukum kemudian dibebaskan oleh Seng Prabu Wair Langga, kemudian mengenal El Pula Ki Krendoyakso kepala perampok dari daerah Bagelan yang pernah dihancurkan gerombolannya oleh bala tentara Mataram. Di samping dua orang sakti ini, ia melihat pula seorang berpakaian cantrik yang sudah tua sekali usianya, bertubuh tinggi kurus dan bongkok akan tetapi sikapnya memayangkan kesaktian yang tak boleh dipandang ringan, dan di sebelahnya berdiri pula seorang tua yang pucat wajahnya, bermata sipit dan berkulit kekuningan, di pinggangnya tergantung sepasang golok. Dua orang yang tidak dikenalnya ini jelas bukan orang sembarangan. Adapun mereka yang berdiri di belakang, belasan orang banyaknya, adalah orang-orang tinggi besar dan kasar, dipimpin oleh lima orang yang bercambang bauk, dan sikapnya seperti kepala perampok. Narotama, saat kematian Mute Ibalah sekarang demikianlah bentakan Ki Warok Gendroyono begitu mereka berjumpa Narotama tersenyum. Sebutan hamanya itu saja sudah mim buktikan bahwa orang-orang ini menghendaki permusuhan, sama sekali tidak menganggapnya sebagai patih dalam yang terhormat dari Kauripan. Wah, kiranya Ki Warok Gendroyono ini ujarnya sambil tersenyum tenang, juga Ki Krendoyakso dari Bagelan. Siapa gerangan Taman Cantrik dan Kisanak yang lain ini? Aku cantrik bukan sembarang cantrik, biar cekal juga cekal pilihan, gegeduk, benggolan dan pentolan di antara segala cekal. Akulah cekal aksomolo dari lereng wilis saya olang salangan, nama saya Ki Tejolanu, sudah lama mendengar el kesaktian Ki Patih, ingin coba-coba. Hayo lawan saya begitu habis kata-katanya, Ki Tejolanu menggerakkan tangannya dan syu-u-ut dua sinar tampak dan tau-tau sepasang golok telah berada di tangannya. Langsung saja iami masang kuda-kuda menghadapi Ki Patih Narotama. Di ayam-di ayam Narotama terkejut juga mendengar nama cekal aksomolo yang sudah tersohor sakti, juga orang yang berbicara pelu ini, biarpun namanya belum pernah ia dengar, akan tetapi melihat gerakannya tadi benar-benar membuktikan keahlian bermain sepasang golok yang hebat. Ia maklum bahwa ia berhadapan dengan empat orang tokoh sakti. Belum lagi lima orang pimpinan gerombolan itu yang kelihatan kuat. Namun ia bukanlah Seng Narotama manusia sakti mandraguna dari Balidwipa kalau ia gentar menghadapi ancaman ini. Sambil tersenyum tenang Narotama bertanya, Kalian berempat ini orang-orang berilmu, ada keperluan apakah agaknya sengaja mencegah perjalananku di tempat ini? Mudah dimengerti bahwa mereka ini adalah sekutu Adipati Joyo Wisuso, dan memang menjadi sebuah di antara usaha mereka untuk melemahkan kauripan dengan jalan membunuhi tokoh-tokoh penting dan sakti, tentu saja terutama sekali Kipatih Narotama yang semenjak Seng Prabu Wailangga mengundurkan diri menjati pertapa, merupakan orang pertama yang paling deisegani di seluruh Mataram akan. Tetapi karena mereka bekerja dengan hati-hati, mereka tidak mau mengakui hal ini. Kiwarok Genroyono yang menjawab dengan bentakan, Lupakah engkau bahwa engkau lah orangnya yang menangkapku dahulu sehingga aku menerama penghinaan dengan hukum penggal Narotama tersenyum lagi? Kiwarok, sudah jama kau orang salah dihukum. Mungkin ia dapat membebaskan diri daripada hukum negara, namun hukum karma akan terus mengejarnya dan takkan mie lepaskannya sebelum ia menerima buah daripada perbuatan sendiri. Engkau dahulu dijatuhi hukuman sudahlah tepat dengan hukum mengundur Wohing Pakarti, mie metik buah perbuatan pribadi. Akan tetapi seng prabu yang bijaksana mie membebaskanmu karena engkau ternyata dapat mie membebaskan diri daripada hukumen itu. Mengapa engkau sekarang masih penasaran dan mendenda em kepadaku, kiwarok hukumen bisa bebas, namun penghinaan tak pernah bebas dari hatiku sebelum aku mampu mie balasmu, Narotama Wah, wah, nyata engkau orang nekat yang mendasari kebenaran sendiri dengan pengumbaran hawa nafsu. Dan engkau, ki krendol yakso, juga mendenda em kepadaku karena gerombolan perampok yang kau pimpin dahulu di obraka abrik masih bertanya lagi, ki patih, hutang sakit bayar sakit, hutang nyawa bayar nyawa waduh, waduh. Seperti lupa saja bahwa gerombolanmu telah membunuh rakyat tak berdosa entah berapa banyaknya, merampok harta benda dan mengganggu anak bini orang. Hem, paman cekal aksomolo yang sudah begini sepuh, apakah juga ada petunjuk untuk saya? Seingat saya, belum pernah saya mendapat kehormatan bertemu dengan paman cekal, apapula yang menyebabkan dan mendorong paman saat ini ikut mencegat saya luh luh luh. Pakai tanya-tanya segala seperti hakim aku hanya mim bantu sahabat-sahabatku dan pula, Hem, aku mendengar bahwa kau adalah seorang patih gem lengan, patih jagoan, patih yang kemelinti, sombong, mengandalkan kepandayan yang kau bawa dari Bali Dwi Pa. Huhuhuhu, aku paling tidak suka mi lihat orang yang angkuh dan sombong narutama menggoyang-goyang kepalanya. Benar-benar orang aneh kakek katua renta ini, pikirnya. Aneh seperti anak kecil saja, mudah mendengar hasutan dan omongan orang yang tentu saja ada yang suka ada pula yang membencinya. Apakah benar anggapan bahwa orang yang sudah terlalu tua itu kembali menjadi seperti kanak-kanak lagi? Kalau benar demikian, contoh dan buktinya adalah cekal tua ini. Ia menoleh kepada orang bermata sipit peloh yang masih mi masang kuda-kuda dan mi megang kedua goloknya. Dan engkau bagaimana, Kisanak? Siapa namamu tadi? Ki Tejolanu. Tejolanu ataukah Tejoranu Tejolanu HMMM, agaknya kau peloh dan mi lihat kulit serta meripatmu, matamu, agaknya engkau ini seorang-seorang dari negeri Cina. Apapula sebabnya engkau ikut mencegatku padahal di antara kita tidakkah pernah ada hubungan sesuatu saya, Saya ingin menantang pibu, mengadu ilmu, dengan kipatih. Saya paling senang pe ibu dengan olang-olang pandai. Mati dalam pibu adalah matinya olang gagah narutama makin terheran. Ini lebih aneh lagi, pikirnya. Apakah orang mim pelajari ilmu hanya untuk saling uji? Ilmu lain boleh saja diuji dan diperlombakan, akan tetapi ilmu berkelahi? Bisa mati konyol. Akan tetapi orang ini menganggap mati konyol dalam adu ilmu adalah matinya seorang gagah. HMM, Paman Cekal Aksomolo, Ki Warok Gendroyono, Ki Krendoyakso, dan Kau Ki Tejolanu, Kalau suka mendengarkan kata-kataku, harap kalian ini menerik kembali tantangan kalian dan menghabiskan segala urusan. Untuk apa mi lanjutkan niat yang tiada gunanya ini? Aku sama sekali tidak ingin berkelahi dengan kalian, sungguhpun hal ini bukan berarti aku takut. Kita sudah sama-sama tua, apakah hendak bersikap seperti kanak-kanak? Narutama, kalau kau takut, mungkin kami akan dapat membebaskanmu. Ki Warok Gendroyono mengejek. Takut atau tidak, dia harus mampus kata Ki Krendoyakso yang suaranya besar. Kepala perampok bagelan ini sudah merabah senjatanya, penggada yang hitam dan besar itu. Jagat Dewa Batara. Agaknya kalian tak dapat lagi mengekeng nafsu. Sudah ku katakan tadi, aku tidak takut. Kalau kalian mimah KSA, apa boleh buat? Nah, siapa hendak maju dengan tangkas Narutama mi lompat ke bela keng dan siap menghadapi lawan, sikapnya tenang, matanya tajam berkilat dan seluruh aurat syaraf dalam tubuhnya menegang siap, hayo pibu melawan aku lepih dulu kita joranumi mentak, disusul seruannya keras, awas golok lalu tubuhnya menenang maju bagaikan seekor jengkiarik menerjang lawan, dua sinar berkelebat dan syu-uut sing-sing-sing sepasang goloknya berciutan dan berdesing mengyambar-nyambar ganas mengirim serangan bertubi-tubi ke arah tubuh Narutama. Bagus sekali Narutama mau tak mau imuji karena memang gerakan sepasang golok itu luar biasa dasyatnya. Cepat ia mengerahkan ajinya, yaitu ilmu silat tangan kosong kukilo sakti. Terima kasih telah menonton!